Halo rekan-rekan apa kabarnya semoga kita selalu terus baik ya Oke di video kali ini saya akan memberitahu kalian harga pagar minimalis dan harga pagar tempat dan oke next terakhirnya saya akan beritahu model tralis plus harganya pula Oke enggak pakai lama next gambar yang satu ini adalah model pagar minimalis setengah plat ya untuk bahannya sendiri kita menggunakan besi hollow 4x6 dan 2x4 ya oke next digambar yang satu ini adalah model pagar full platnya pintu dorong ya kita menggunakan kombinasi dengan ukiran-ukiran kecil dengan menggunakan behonako ya dengan perpadukan dua warna cat yang berbeda oke next nah untuk model yang satu ini adalah model pagar ya teman-teman bukan pintu dorong nah model pagar ini menggunakan besi hollow 2x4 dan 4x4 ya di gambar selanjutnya di sini ada model gambar pintu dorong ya teman-teman uniknya pagar minimalis ini kita hanya menggunakan satu bahan besi hollow ya tentunya kita menggunakan bahan besi hollow hanya dengan 4x4 ya oke next gambar selanjutnya masih sama ya teman-teman di sini modelnya pagar minimalis atau pintu dorong minimalis uniknya dari model pagar yang satu ini menggunakan dua besi hollow yaitu 4x6 dan 2x4 namun modelnya sangat sederhana hanya lurus-lurus doang ya nggak pakai variasi yang lainnya oke next wow ini adalah model pagar besi tempa ya ini adalah model pagar besi tempa ya ini kita menggunakan bahan baku alferom ya kita sering mendengarkan besi bahan besi alferom harganya juga lumayan agak mahal dan lebih mahal dari pagar-pagar biasa minimalis ya tentunya pengerjaannya juga lumayan lama ya bisa nyampe tiga kali dari minimalis biasa Oke selanjutnya lagi yes kita kembali lagi ke model pagar minimalis ya teman-teman di sini model pagar minimalis yaitu agak lumayan unik banget gitu menurut gua di sini hanya menggunakan besi hollow 4x4 dan 2x4 ya pengerjaannya itu seperti kayu ya teman-teman hanya ditempel di bagian frame belakang jadi nggak disatuin di last ujung dan ujungnya Oke next gambar selanjutnya Oke di gambar yang terakhir kali ini gua kasih model pagar minimalis yang paling unik dari yang tadi ya menurut gua nih kenapa karena model pagar minimalis ini kita campur adukan atau kita kombinasikan dengan berbahan kayu nah untuk model frame yang di tengah itu yang berwarna coklat itu adalah kayu jati ya kayu jati atau kayu pinus atau kayu kamper kita bisa kombinasikan dengan 3 kayu seperti itu bye bye sampai ketemu lagi ya Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati